Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan konsultasi publik dari berbagai lapisan masyarakat sebelum melakukan pemuktahiran harga patokan ikan. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kementerian KKP, Trian Yunanda, menyebut pemberlakuan HPI sesuai dengan PP No. 85 Tahun 2021 dengan memperhatikan produksi hasil ikan para nelayan. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Trian Yunanda, mengatakan pemerintah melakukan konsultasi publik mengenai revisi tarif harga patokan ikan atau HPI. Trian pada konferensi pers di Gedung Minabahari pada Kamis 14 Oktober mengatakan konsultasi publik dilakukan dengan jajak pendapat bersama para akademisi, nelayan, pengusaha perikanan, dan lapisan masyarakat lainnya. Menurut dia, pemuktahiran harga patokan ikan sebagaimana mengacu pada PP No. 85 Tahun 2021. Pemuktahiran dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Sementara, HPI sebelumnya sesuai PP No. 75 Tahun 2015 dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Salah satu unsur penetapan harga patok ikan saat ini mengacu pada volume kapal dan produksi ikan yang dihasilkan. Kemudian kita formulasikan menjadi harga HPI yang ditetapkan di dalam Capman Kelautan dan Perikan No. 86 Tahun 2021. HPI itu tentunya adalah rata nasional, di mana di sana sudah mempertimbangkan perbedaan antar wilayah, perbedaan antara musim dan perbedaan antara mutu, sehingga wajar apabila harga di suatu daerah lebih rendah dari harga HPI, dan sebaliknya harga daerah lain yang harga HPI-nya lebih tinggi. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan menambahkan pemerintah sangat terbuka dengan masukan masyarakat. Terkait kebijakan harga patokan ikan, seiring dengan masukan itu harus disertakan data dan pengujian yang jelas. Dari Jakarta, Helmut Timoti, Thomas Adijaya, Kantor Blitantara, Mewartaka. Terima kasih.